Intro Sebaik 4.900 metrik tonkrup pump oil atau CPO akan diekspor ke India melalui pelabuhan calang, Aceh Jaya. Ekspor perdana ini dilepas PLT Gubernur Aceh Nova Ilyenca pada hari Kamis 17 Oktober 2019. CPO tersebut diberangkatkan oleh PT Calang Sejati lewat kapal Mekotrans tujuan pelabuhan Kristapadnam India dengan nilai ekspor sekitar 2,3 juta USD atau 33,2 miliar rupiah. Nova berharap ke depan semua CPO dari wilayah barat selatan dengan diekspor lewat pelabuhan calang. Hal ini untuk memangkas waktu serta biaya. Selain melepas ekspor CPO perdana, PLT Gubernur Aceh Nova Ilyenca juga meresmikan tangki PT Calang Sejati Indah. Tangki perusahaan perekspor CPO ini terletak di kawasan pelabuhan calang. Dengan rahmat Allah SWT, Tanti PT Calang Sejati Indah. Insya Allah hari ini kita operasionalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ekspor perdana hari ini menandai era baru dalam perdagangan internasional dari Aceh. Katup ini sudah lama tersumbat. Kita sudah lama sangat tergantung dengan daerah lain. Daerahnya saya tidak sebut ya. Sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Karena membutuhkan ongkos transport yang begitu mahal. Nah, saya mengucapkan selamat kepada Pak Bupati, kepada rakyat Aceh Jaya, kepada semua pihak, termasuk CSI, yang sudah berani melakukan inovasi, membuka pintu ekspor pertama dari Aceh, khususnya dari Aceh Jaya. Dan sebagai pemerintah, saya tentu punya kewajiban juga meningkatkan kapasitas infrastruktur bermaga, membuat ombaknya tidak lagi mengganggu kapal yang sandar sehingga bisa merusak bermaga, dengan membuat breakwater mungkin atau treatment yang lain. Dan kita ke depan melakukan topoksi tugas kita masing-masing. Bupati juga terus memberi pencerahan ke masyarakat bahwa semua ini yang paling diuntungkan adalah rakyat. Nah, untuk itu mari kita dukung dan hari-hari terus kita tingkatkan.